Selain mengadakan pembukaan pelatihan las untuk desa Kambang Habang Baru, Disna Kertapin juga mengadakan pembukaan pelatihan menjahit untuk desa Pantai Cabe tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di gedung desa Pantai Cabe ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Camat Salam Babaris. Dalam kesempatan tersebut, Camat Salam Babaris Ahmad menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada jajaran Disna Kertapin yang telah mengabulkan keinginan masyarakatnya untuk mengadakan pelatihan menjahit di tahun ini. Dimana menurutnya pelatihan menjahit ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian keluarga. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya kembali. Salam Babaris mengupakai Pantai Cabe, mengupakan keinginan mereka untuk melaksanakan pelatihan ini yang mana tentu hasilnya nanti dapat dipakai untuk keluarganya, lingkungannya, dan bentuknya khususnya dapat meningkatkan kesejahteraan daripada penjahit tersebut. Pelatihan menjahit yang bertujuan menciptakan tenaga kerja yang ahli di bidangnya ini diikuti sebanyak 16 orang peserta dengan agenda pelatihan selama 16 hari terhitung dari tanggal 8 Agustus hingga 26 Agustus mendatang. Untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta pelatihan agar bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan serius sehingga kedepannya mereka dapat mengembangkan skill dan mampu membuka peluang usaha baik berkelompok maupun mandiri. Tujuannya adalah untuk menyediakan calon tenaga kerja yang belum mempunyai skill sesuai bidangnya yaitu menjahit dengan sasaran untuk mengisi peluang kerja dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Pesertanya berapa orang? Juru peserta menjahit sebanyak 16 orang atau satu paket. Harapannya kepada peserta yang mengikuti pelatihan agar bisa mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan serius. Semoga bisa membuka peluang kerja dan peluang usaha.